Shalom saudara-saudara, mari kita sejenat merenungkan firman Tuhan dalam tema Mampu mengatasi Daniel 5 ayat 12 mengatakan Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa Dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan Yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh Raja Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya Saudara-saudara, persoalan yang sulit dan rumit hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang memang handal dan berkompeten Mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai Orang seperti apakah yang selalu akan siap untuk menghadapi dan memecahkan setiap masalah dan persoalan Dalam hal ini kita dapat belajar dengan membandingkan dua orang pribadi Yaitu Raja Belshazzar dan Daniel yang mempunyai karakter begitu kontras Raja Belshazzar adalah seorang yang begitu sembrono Tidak menaruh rasa hormat Bahkan melecehkan Tuhan ala Israel Dengan cara menggunakan perkakas baik suci Yerusalem untuk mabuk-mabukan Dan memuja-muji dewa-dewa mereka Dia tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan menjadi raja terakhir kerajaan Babylonia Setelah ditaklukkan oleh Raja Koresh dari Persia Sebaliknya Daniel adalah seorang yang mempunyai sikap hidup takut akan Tuhan Dia menjalani kehidupan imannya dengan penuh ketaatan Dan membangun persekutuan hidup dengan Tuhan begitu erat Sehingga dikatakan bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa Pengetahuan dan akal budi Tidak heran jika Daniel selalu mampu memecahkan setiap masalah persoalan yang disodorkan kepadanya Sudara-sudara dunia ini sepertinya krisis sumber daya manusia yang mau hidup takut akan Tuhan Semakin banyak orang apatis terhadap agama dan bertindak sembrono menghina Tuhan Tidak heran jika banyak persoalan rumit dan ruwet bagaikan benang kusut yang tidak dapat terurai untuk diselesaikan Butuh pemimpin dunia, pemimpin bangsa, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga Yang mau hidup takut akan Tuhan Sehingga mempunyai hikmat, pengetahuan, dan akal budi Untuk mengurai setiap benang kusut persoalan Marilah kita hidup takut akan Tuhan Karena itu adalah permulaan dari hikmat Dan dengan hikmat kita dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan dalam hidup ini Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati